Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel The Love Semoga di dalam semua sehat dan bahagia selalu Amin ya Allah ya Allah Oke di video kali ini aku bakal bahas tentang Tata cara perpanjangan paspor Jadi di video sebelumnya aku udah bahas tentang Apa aja sih syarat-syarat yang teman-teman perluin Yang teman-teman harus siapin Sebelum teman-teman datang ke kantor imigrasi Nah linknya nanti aku taruh di deskripsi ya Sekarang kita bahas tentang tata cara Gimana sih kalau udah lengkap semua data-datanya Apa aja sih yang dilakuin di kantor imigrasi Oke teman-teman langsung aja Karena ada 8 cara 8 steps Oke langsung aja ke yang pertama Nah yang pertama yaitu teman-teman Harus siapin dulu dokumen-dokumennya ya Gak boleh ada yang ketinggalan biar disana tuh cepet Cepet banget pokoknya cuma 30 menit Oke Yaitu yang pertama Siapin KTP asli dan paspor asli Ini khusus untuk perpanjangan paspor ya KTP asli dan paspor asli itu di potokopi Cuma satu lembar-satu lembar di kertas HVS Dan itu gak boleh dipotong-potong di potokopinya Untuk paspor itu yang di depannya aja Yang ada foto kitanya Untuk KTP itu depan belakang gitu Dan gak boleh dipotong-potong selesai Terus juga surat rekomendasi Materai 10 ribu Dan jangan lupa teman-teman Barcode untuk antrian online-nya gitu ya Nanti kan teman-teman kalau udah daftar untuk ngambil nomor antrian Nah nanti dapet barcode Nah barcode itu dibawa Itu semua yang teman-teman harus siapin Step yang paling pertama teman-teman harus kerjain Untuk tata cara perpanjangan paspor online Eh paspor langsung ya Gak online ya Datang ke tempat imigrasi Oke yang kedua Lanjut ke yang kedua Step yang kedua yaitu Teman-teman setelah dokumennya lengkap Yaitu datang langsung ke kantor imigrasi Dengan membawa dokumen dan barcode-nya ya Nah dokumen dan barcode-nya ini Itu Taruh aja di map sama teman-teman Terus itu datang ke sana itu dengan berpakaian yang rapi Yang rapi Merapi itu maksudnya itu rapi dan sopan ya Dan gak boleh pakai sendal Jadi kalau pakai sendal itu gak boleh Disuruh balik lagi kalau pakai sendal gitu Pakai wedges itu gak apa-apa Pakai sepatu gak apa-apa Sepatu cat gak apa-apa Tapi asal jangan pakai sendal pokoknya Kalau pakai sendal itu suruh balik lagi kalian gitu Dan kalau gak rapi disuruh rapihin dulu Aku kemarin sih Suruh rapi-rapi dulu sih gitu Nah itu ya yang kedua Nah terus itu Setelah itu teman-teman Barcode-nya itu Nanti dikasihin ke Bapak Satpamnya Nanti Bapak Satpamnya mengarahkan Untuk diarahkan kemana gitu Itu yang kedua Yang ketiga yaitu teman-teman masuk ke gedung imigrasinya Setelah menyampaikan maksud kalian ke Satpam itu mau ngapain Dan barcode-nya udah dilihat sama Satpamnya Jadi teman-teman masuk ke dalam Masuk gitu ya Terus udah masuk itu nanti ada duta Apa ya namanya Duta apa itu Duta imigrasi mungkin ya Lupa aku Nah nanti mereka yang ngasih tau ke teman-teman Teman-teman itu harus ngapain gitu Nanti mereka itu ngasih tau Dan ngasih Apa namanya itu Formulir Formulir Untuk diisi sama teman-teman Dan juga surat pernyataan Gitu Dan juga disana juga diperiksa juga Kelengkapan dokumennya Kayak mau ngapain sih Mau perpanjang paspor Oh berarti KTP asli di fotokopi Dan Paspor asli di fotokopi Itu dilihat kok sama Dutanya itu ya Setelah itu Kalian ngisi data Kita lanjut ke step yang kelima Step yang kelima Yaitu teman-teman Setelah ambil formulir Itu ngisi formulirnya Nah di formulirnya itu Udah nama NIK Setelah itu Ada juga Tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir Orang tua Ibu Bapak Dan suami Kalau suami Istri Kalau istri Jadi disiapin Itu Jadi kalian tuh Kesana itu Jangan lupa juga Untuk Kayak Tau gitu loh Tempat tanggal lahirnya Ibu Tempat tanggal lahirnya Ayah Dan tempat tanggal lahirnya Suami atau istri Gitu Biar sampai nanti Sampai sana nanti tuh Nggak Kelamaan gitu Kita lanjut ke step yang ke enam Nah step yang ke enam ini Teman-teman Mengisi surat pernyataan Oh iya Mengisi surat pernyataan Dan mengisi formulirnya itu Pakai pena warna hitam Jadi kalau disana itu Misalkan rame Teman-teman Siapin aja dari rumah Pena warna hitam ya Biasanya sih Agak Rame sih Kemarin sih aku Tapi aku masih punya Masih ada meja yang kosong Gitu Jadi disana juga disediain meja Sama disediain pena Tapi kalau teman-teman Misalkan disana penuh Ya teman-teman bawa aja Pena dari rumah gitu Warna hitam gitu Untuk ngisi formulir Dan surat pernyataan Nah disurat pernyataan Teman-teman itu ditanya Teman-teman mau kemana Berapa lama Kesana itu ngapain Gitu Dan dalam rangka apa Gitu Nah itu aja sih yang ditanya Di surat pernyataan Dan matrai 10 ribunya Tadi itu Ditaruh di Apa Pas mau tanah tangannya itu ya Disitu Di surat pernyataan Jadi ditan tangan Dan udah ditempel matrai Jadi teman-teman Boleh lah bawa lem gitu Kalau misalkan Teman-teman gak yakin Itu matrai bisa nempel Boleh bawa lem gitu Kita lanjut ke Step yang ke-7 Di step yang ke-7 ini Teman-teman Udah selesai Isi surat pernyataan Ambil selesai isi formulir Dan data-data tadi itu Dokumen-dokumen perlengkapannya Nanti diarahkan Sama duta ini Untuk Langsung ke pelayanan Di kantor imigrasi Nah di pelayanan ini Teman-teman di cek Gitu Apakah layak Untuk dibuatkan paspor Nanti ditanya-tanya Teman-teman Ini mau kemana Mau ngapain Sama siapa Berapa lama Gitu Dalam ancara apa Gitu Nah itu ditanya Sama Admi Apa ya Petugas di sana Nanti kalau lolos Teman-teman Kalau lolos Teman-teman Langsung dikasih Nomor antrian Untuk mengantri Wawancara Dan foto Tapi aku kemarin Itu Nggak lolos Besoknya Aku Karena kenapa Karena aku lupa Di surat Rekomendasi aku Belum di cap Udah di tanah tangan Tapi belum di cap Itu jangan lupa ya Teman-teman Jadi kalau udah Di cap Kalau surat pernyataan Itu di tanda tangan Dan di cap Gitu ya Aku kemarin lupa Jadi aku Besoknya lagi deh Baru ke kantor Imigrasi Itu jangan lupa ya Teman-teman Oke Step yang ke delapan Yaitu teman-teman Wawancara Dan foto Nah Ketika wawancara Dan foto Teman-teman Pasti di wawancara Wawancara ulang Mau kemana Mau ngapain Surat rekomendasi Jadi dilihat Dengan saksama Dan dalam tempo Yang Singkat-singkatnya Gitu Jadi dilihat Sama petugasnya itu Apakah layak Teman-teman Untuk dikeluarkan Paspornya Mau berapa lama Aku kemarin Untuk pergi ke Jepang Jadi ditanya Mau berapa lama Mau ngapain Mau sama siapa Atas utusan Dari mana Jadi teman-teman Jawabnya itu Santai aja Jangan gugup Gitu Biasa aja Seperti temenannya Aja gitu Karena disana juga Santai kok Suasananya Jadi jangan tegang Terus Setelah wawancara Baru teman-teman Difoto Nah Ketika Ketika aku difoto Kemarin itu Karena aku pake kerudung Seperti ini ya Jadi alis aku tuh Ujungnya tuh Gak keliatan Gitu Jadi Aku tuh diginiin Gitu loh Jadi jenong Kalau kata rung Sudah mah Gitu Jadi Kalau teman-teman Memang Mau keliatan agak-agak Cek Mari cek Gimana gitu ya Jadi teman-teman tuh Menurut aku Jadi teman-teman tuh Pake aja Pasmina gitu Yang kira-kira Ujung dari alis Kalian tuh Keliatan gitu Jangan kayak aku Ini kan Gak keliatan tuh Ketika diginiin tuh Tuh Gak keliatan kan Harusnya di Cep Gitu Jadi kesini tuh Gitu tuh Apalagi aku tuh Sampai sini banget Gitu Nah gitu Jadi teman-teman Pake pasmina aja Biar agak-agak Gimana gitu Nanti foto di Paspornya gitu Kalau aku kemarin Kayaknya jenong Kayaknya Lanjut ke step yang ke sembilan Di step yang ke sembilan ini Setelah wawancara Dan setelah foto Teman-teman itu Dikasih Sli pembayaran Jadi Sli pembayaran Itu Kalian tuh Bawa aja Ke Bank manapun Gitu Untuk dibayarkan Jadi Nggak dibayarkan di tempat Kalau dulu Gue lupa ya Kayaknya dulu tuh Dibayarin di tempat deh Tapi lupa sih Waktu pertama kali bikin Sekarang itu Jadi Dibayarin Ke bank Bank mana aja Bank Bank aja lah Pokoknya brand manapun Gitu Dan itu dibawa aja Nanti ke tellernya Dikasih tau Tellernya udah tau kok Itu tuh Untuk apa Gitu Dan Kalau aku perpanjangan paspor Kemarin itu Seharga Rp350.048 Halaman Jadi Kalau misalkan Perpanjangan paspor Offline Itu 48 halaman Itu Rp350.000 Tapi Kalau misalkan Online Itu 48 halaman Kalau nggak salah Itu Rp600.000 Gitu Tapi Kalau menurut aku sih Aku suka yang offline Gitu Biar interaksi langsung Gitu sih Aku sukanya Gitu Nah Itu Step-stepnya Itu Tata caranya Untuk teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Mau perpanjang paspor Di era Pandemi ini Di era PPKM ini Susah Emang ya Nah Jadi Di Tata caranya Perpanjangan paspor Ini Nggak pake sama sekali Kartu vaksin Nggak pake sama sekali Swap Atau antigen Gitu Jadi Nggak usah Teman-teman Ngabis-ngabisin duit aja Jadi itu Mendingan Di save Mendingan Untuk beli tas Untuk beli baju Gitu ya Daripada waktu itu Dan useless banget Terus anda juga Nggak ditanya Memang Di barcode-nya itu Ada tulisan Peduli lindungi Saya kira dulu Aduh ini harus pake Surat Vaksin Eh kartu vaksin Harus pake Swap Eh ternyata Enggak Pas nyampe sana Aku sih Kayak Yaudahlah Kalau misalkan Bisa diperpanjang Ya aku mungkin Bisa pergi Tapi kalau gak Diperpanjang Ya berarti Aku harus vaksin dulu Gitu Karena aku Belum Gitu kan Belum divaksin Gitu Jadi ya ternyata Pas sampai sana Enggak Terus juga Ini kan aku Di Lampung nih Which is Ini tuh Sumatera Jadi kan Sumatera Itu memang Secara Secara Apa ya Merata itu Belum Kena vaksin Semua Belum divaksin Semua Karena ada beberapa Tempat yang memang Belum Belum Ada Penyediaan Vaksin Gitu Jadi Untuk Mengurus Apapun itu Kalau di Lampung Ini Itu belum Pake surat Vaksin Dan belum Pake kartu Dan belum Dan enggak Pake Antigen Gitu Tapi Temen aku Kemarin Ada yang dari Semarang Itu perpanjang Paspor juga Semarang itu Di luar Sumatera Terus itu Di daerah Jawa sana Deket Hama Bali Juga Jadi Itu kan Udah Wajib Vaksin Banget Di sana Ternyata Ngulis paspor Itu juga Enggak Pake kartu Vaksin Dan Enggak Pake Antigen Atau Swap Jadi Sama Aja Mau di Lampung Atau Dimanapun Enggak Pake Kartu Vaksin Dan Antigen Jadi Temen-temen Jangan Ngabisin Uang Untuk Tes Swap Atau Antigen Gitu Nah Itu aja Temen-temen Yang bisa aku Share ke temen-temen Semua Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk subscribe Like Dan komen Oke Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh